Al-Fatihah 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 Nah, rasanya Ramadan itu kita istiqomah. Kenapa sekarang malah tahajudnya bolong-bolong? Nah, waktu Ramadan kita berjuang untuk tiap hari baca Quran. Ada yang lima ayat, ada yang satu lembar, ada yang sepuluh lembar, ada yang satu juz. Berjuang untuk menamatkan Al-Quran. Tapi kenapa sekarang malah bolong-bolong baca Qurannya? Nah, ketika Ramadan kita bangun jam 3, jam setengah 4, tapi kenapa sekarang kita bangunnya jadi setengah lima lagi? Nah, ini saudara-saudaraku tercinta, sahabat-sahabat tercinta yang harus kita usahakan, yang harus kita perjuangkan. Bagaimana semangat Ramadan itu bisa kita jaga? Ini yang akan kita bahas pada Majelis Percikan Iman pagi ini. Tapi sebelum itu, saya perlu ingatkan, spirit semangat Ramadan itu ada tiga, ya. Ini yang harus kita pertahankan terus. Pertama, kesolehan individual. Jadi di saat kita sedang saum, itu kesalahan individual luar biasa. Dimulai dari sholat-sholat sunnah, itu kan kesolehan individual. Sholat di awal waktu, tarawih, sholat duha, baca Qur'an, istighfar. Itu namanya kesolehan individual. Jadi semangat Ramadan yang harus melekat pada diri kita, pertama adalah kesolehan individual. Sebab, sahabat-sahabat tercinta, kalau kita rajin melaksanakan kesolehan-kesolehan individual, Allah akan memberikan kehormatan pada kita. Di forum ini pernah saya bahas bahwa ada orang yang dimuliakan Allah dan dimuliakan manusia. Ada juga orang yang dimuliakan Allah, tapi boleh jadi di mata manusia itu hina, tidak mulia. Ada orang yang dihinakan Allah, dihinakan manusia. Ada orang yang dimuliakan manusia, dihinakan Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang dimuliakan manusia, dihinakan Allah. Coret. Jangan ada dalam hidupan kita orang memuliakan kita, tapi Allah menganggap kita ini hina. Dan jangan sampai kita ini dihinakan Allah dan dihinakan manusia. Kita berlindung dari dua hal ini. Hina dihadapan Allah, hina dihadapan manusia. Berarti peluang kita cuma dua. Bagaimana kita dimuliakan Allah dan dimuliakan manusia. Atau, kalaupun kita tidak dimuliakan manusia, tidak apa-apa. Yang penting dimuliakan Allah. Taukah, sahabat-sahabat tercinta, salah satunya adalah kita menjaga kesalahan individual. Jadi, kalau kita ingin dimuliakan Allah, coba secara individu kita soleh. Istiqomah kita baca Al-Quran. Itu kan individu ya. Kemudian, zikir, wirid, doa, taubat, dan ibadah-ibadah sunnah lain. Oke. Coba sahabat-sahabat lihat surat ke-17. Yang di rumah, coba teman-teman lihat surat ke-17 untuk menguatkan statement saya bahwa ibadah kesolehan individual itu akan membuat kita mulia dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Biarinlah manusia jangan terlalu kita fikirkan kemuliaan yang diberikan manusia kadang-kadang berubah-rubah. Sekarang memuliakan, besok menghinakan. Sekarang muji-muji, besok menistakan. Itu manusia suka begitu. Tapi saudara-saudaraku tercinta yang harus kita perjuangkan bagaimana Allah memuliakan kita. Coba lihat surat Al-Isra, ayat 79. Sudah ditemukan. Bagusnya dari ayat 78. Kita baca dari ayat 78. Saya lagi cerita apa? Semangat Ramadan yang pertama adalah kesolehan individual. Sebab dengan kesolahan individual, Allah akan memuliakan kita. Ini yang harus dijaga. Poin pertama dari spirit Ramadan. Dirikanlah sholat. Dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Dari mulai tergelincir matahari, maksud saya, sampai gelapnya malam. Dirikan sholat sesudah matahari tergelincir. Sesudah matahari tergelincir, sholat apa tuh? Duhur. Sebab duhur itu dimulai dari matahari tergelincir. Ila gosakil lail. Sampai gelap malam. Wa qur'anal fajri. Dan juga sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Sahabat-sahabat tercinta, ayat ini bicara tentang sholat wajib. Tentang sholat wajib. Karena sholat wajib itu dimulai dari matahari tergelincir. Duhur. Asar. Maghrib. Isya. Nah itu yang disebut dengan dirikan sholat sesudah matahari tergelincir hingga malam. Duhur. Asar. Maghrib. Isya malam. Wa qur'anal fajri. Nah baru kemudian sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Ini bicara tentang apa? Kesalahan individual yaitu melaksanakan yang wajib. Nah selain yang wajib. Lihat ayat berikutnya. Ayat 79. Wa minal layli fatahad jadbihi nafilatallaka asa ayyab asa karobbuka maqomah mahmudah. Dan di antara sebagian malam tahajudlah. Nafilatallaka sebagai sholat sunnah untukmu asa ayyab asa karobbuka maqomah mahmudah. Semoga. Nah ini yang saya bilang. Dengan begitu Allah memberikan kedudukan yang mulia kepada kamu. Jadi sahabat-sahabatku tercinta. Apakah kita ingin dimuliakan Allah? Jaga spirit Ramadan yang pertama adalah kita selalu istiqomah dalam kesolehan individual. Yang dijelaskan di ayat ini. Ayat 78-79. Contohnya ibadah wajib dan ibadah sunnah. Ayat 78-nya bicara tentang sholat wajib. Ayat 79-nya bicara tentang sholat sunnah. Salah satunya adalah sholat sunnah tahajud. Ya tentu saja kita bisa jaga kesolehan individual ini. Bukan hanya sholat. Termasuk sahum. Sahum wajib sudah kita lakukan. Sahum sunnah kita lakukan. Kita sekarang ada di bulan syawal. Jangan lupa sabda nabi. Man soma ramadana. Man soma ramadana. Thumma atbahusitan min syawal. Kana kasuyamin dahri. Hadis riwayat imam muslim. Siapa yang saum ramadhan? Lalu diikuti saum ramadhan itu dengan saum sunnah di bulan syawal. Saum sunnah di bulan syawal. Di sini tidak disebutkan hari keberapa-keberapanya. Pokoknya di bulan syawal. Mau hari kelima belas, mau ke enam belas, mau berturut-turut, mau tidak berturut-turut. Terserah. Yang penting min syawal di bulan syawal. Kana kasuyamin dahri. Maka pahalanya sama dengan saum selama satu tahun. Nah ini contoh sahabat-sahabat tercinta. Kita jaga spirit Ramadan. Ramadan yaitu dengan ibadah-ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat wajib, sholat sunnah, saum wajib, saum sunnah. Jelas seperti berdoa, berzikir, bertobat. Nah itu kita lakukan. Ini yang disebut dengan spirit Ramadan yang pertama. Spirit Ramadan yang kedua saudara-saudara sekalian. Yang kedua yang harus kita jaga dari Ramadan ini adalah kesalahan sosial. Kesalahan sosial. Kesalahan sosial adalah kesalahan yang ada kaitannya dengan hubungan antar manusia. Yang suka disebutkan hablum minannas. Kalau yang tadi itu hablum minallah, nah yang sekarang ini hablum minannas. Ternyata, sahabat-sahabat tercinta, hablum minannas ini kesalahan yang betul-betul jangan disepelekan. Banyak hadis yang menjelaskan, orang masuk neraka itu bukan karena kurang amal. Bukan karena kurang amal. Amalnya banyak. Tapi dia tidak melakukan kesalahan sosial. Bahkan dia melakukan dosa-dosa sosial. Nabi pernah ditanya, Atadru namal muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut? Kata Rasul, orang yang bangkrut di akhirat itu adalah orang yang ketika di dunia, Yasumu bin Nahar. Dia itu saum pada siang hari. Yakumu bin Layil. Malam hari dia sholat. Banyak ibadah. Tapi, Shatamahadha, Dola Mahadha, dia zolimi si'ah, zolimi si'be, gosipkan si'ah, gosipkan si'be, fitnah si'ah, fitnah si'be, ah pokoknya hubungan sosialnya sangat-sangat jelas. Nah, nanti di akhirat, orang ini kehabisan, amalkan harus membayar kezoliman-kezoliman dia terhadap orang lain. Orang yang pernah digosipkan sama dia, datang. Eh, kamu pernah menggosipkan saya. Saya tidak ridho dengan apa yang kamu lakukan. Maka, orang itu menuntut haknya. Dibayarlah oleh amalnya. Ternyata, orang ini bukan hanya menggosipkan A, B, C, D, bahkan sampai Z. Semua pada datang. Dia bayar, bayar, bayar. Bukan hanya gosip, dia fitnah si'a, si'b, si'c. Dia sakiti si'a, si'b, si'c. Kata Nabi, akhirnya amalnya yang segitu banyak, bangkrut. Abis. Lalu, orang yang menuntut hak masih ada lagi. Akhirnya, dosa orang lain itu diterpakkan ke dia. Maka, kata Nabi, itulah orang yang muflis. Orang yang ketika di dunia, dia soleh secara individual. Tetapi, tidak soleh secara sosial. Makanya, sahabat-sahabat sekalian, perhatikan, jangan sampai hal ini merusak kesolehan individual kita. Coba anda lihat. Celaka pengumpat tuh. Tidak orang yang suka ngumpat, yang suka gosip, yang suka fitnah, Yang suka komen-komen, yang nyakitin orang, gitu kan. Nah, gitu. Ya, mungkin dia ngomong, dia merasa apa ya. Padahal itu menyakitkan. Dia karena sudah terbiasa menghujat, gitu. Jadi, dia nggak merasa bersalah lagi. Makanya, Allah berfirman, Wailun, celaka. Likullihumazatillumazah. Orang yang mengumpat dan mencelak. Nah, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat tercinta, Coba anda buka surat Al-Hujurat. Ini bicara tentang dosa sosial. Surat Al-Hujurat, surat ke-49. Surat ke-49. Coba teman-teman lihat. Ini, jangan sampai ada dalam kehidupan kita, Karena dia akan merusak, ya. Merusak kesolehan vertikal kita. Jadi, jangan sampai, na'uzubillah, Ini ada dalam kehidupan kita. Coba lihat surat Al-Hujurat, ayat 11. Coba anda perhatikan. Hai orang beriman. Janganlah satu kaum menghinakan kaum yang lain. Boleh jadi, kaum yang kamu hinakan itu, Orang yang kamu hinakan itu lebih mulia. Dan tidak boleh, Perempuan menghinakan perempuan lain. Boleh jadi, perempuan yang dihinakan itu, Lebih mulia dari yang menghinakan. Nah, jadi, ini yang disebut dengan dosa sosial. Kemudian apa? Walat almizu anfusakum, walatana bazubil alqob. Dan, jangan pula, Kamu mencela dirimu sendiri, Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Jadi, kita itu enggak boleh. Ah, saya mah ada bodoh itu. Enggak boleh. Mencela diri kita sendiri. Menghina diri kita sendiri. Dan, juga, Kamu tidak boleh mengejek. Dan, tidak boleh menggunakan panggilan-panggilan buru. Nah, saudara-saudaraku sekalian, Ini, jangan sampai ada di lisan kita setelah Ramadan. Jangan menghina. Jangan menistakan. Jangan mengejek. Jangan menggunakan panggilan-panggilan buru. Coba anda lihat ayat 12-nya. Lihat ayat 12-nya. Ya ayuhalladzina amanujtani bukafiru minadzhan. Hei orang yang beriman jauhi prasangka buru. Inna ba'da dhani ithmi. Walatajassasu. Jangan melihat orang itu sisi buruknya saja. Walayagta ba'dukum ba'da. Kamu tidak boleh menggosip. Ayuhibu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Maitan fakir hitumu. Apakah kamu rela makan bangke saudaramu. Jadi menggosip itu seperti kita mengemakan bangke manusia. Bangke ayam saja kita tidak mau makan. Ini bangke manusia. Nah saudara-saudaraku tercinta. Spirit Ramadan yang kedua adalah. Kita menjaga kesolehan vertikal. Dan horizontal. Jadi vertikalnya harus kita jaga. Horizontalnya juga harus kita jaga. Nabi SAW pernah bersabda ketika ada seorang sahabat yang mengatakan Ya Rasulullah kami punya tetangga. Dia itu rajin saum di siang hari. Saum sunnah maksudnya. Dia itu malam hari juga rajin tahajud. Tapi Dia itu seringkali nyakitin tetangga dengan lisan. Apakah Nabi? Dia calon penghuni neraka. Nah teman-teman sekalian. Jadi Masalah kesalahan sosial ini Luar biasa. Kalau dosa sosial itu merupakan dosa besar Maka amal sosial Adalah Merupakan Pahala yang sangat besar sekali. Bahkan Anda perlu tahu Ibadah vertikal Bisa digugurkan. Bisa diganti Dengan ibadah lain Saat kebutuhan sosial menuntut. Saya mau Jumatan Nah Ketika saya mau Jumatan Ada yang kecelakaan. Ya Akhirnya saya nolong orang itu dulu. Saya bawa ke rumah sakit. Sehingga saya tidak sempat Jumatan Teman-teman sekalian. Nah Dosa gak saya? Saya berpahala. Saya Nolong orang. Akhirnya saya Jumatannya ganti dengan duhur. Jadi ternyata Dalam Islam itu Ketika ada ibadah vertikal Dan ibadah sosial itu Bertabrakan Ya Maka kita mendahulukan ibadah yang bersifat sosial. Contoh yang tadi saya bilang gitu. Ada seorang Contoh yang lainnya Ada seorang dokter Dia mau Jumatan Ternyata ada pasien yang mengalami kegawatan Gawat gitu. Akhirnya Pak dokter ini Tidak jadi Jumatan. Dia membantu dulu Menolong Pasien yang sakit. Nah Ini Dia Berpahala Dan pahalanya besar sekali. Kenapa? Dia meninggalkan Jumatan Karena harus menolong Pasien. Nah Pak dokter ini Dia tidak Jumatan Dia sholat duhur saja. Nah ini saudara-saudaraku sekalian Gambaran bahwa Ibadah sosial itu Pahalanya bisa lebih besar Daripada ibadah vertikal. Itu yang kedua Jadi satu Kesolehan individual Yang kedua Kesolehan sosial Nah yang ketiga adalah Kesolehan intelektual Kesolehan intelektual Apa itu kesolehan intelektual? Kesolehan intelektual Merujuk kepada Semangat kita untuk Belajar Untuk menguasai ilmu Menyebarkan Dan mengamalkan ilmu Itu namanya Kesolehan Intelektual Kita memiliki semangat Untuk belajar Jadi pembelajar yang hebat Jangan lupa Ayat yang pertama kali turun Kepada Nabi SAW Catat Itu ayat yang pertama kali turun Kepada Nabi Dan ini menjadi ruh Bahwa Islam itu Mengajarkan kita Dalam segala hal Harus atas dasar ilmu Dalam segala hal Harus atas dasar ilmu Makanya para ulama mengatakan Ala ilmu Qoblal amal Ilmu dulu Sebelum kita beramal Sebab kalau kita beramal Tanpa ilmu Itu nantinya sesat Sebaliknya Orang berilmu Kudu mengamalkan Sebab orang yang berilmu Tidak mengamalkan Maka itu Dimurkahi Allah Nah ini yang sering kita Mintakan kepada Allah Agar kita menjadi orang Yang diberi petunjuk Tidak menjadi orang sesat Dan tidak menjadi orang Yang dimurkahi Dalam Al-Fatiha Ya Allah tunjuki kami Ke jalan yang lurus Yaitu jalan yang pernah Ditempuh Oleh orang-orang Yang telah engkau beri nikmat Bukan orang-orang sesat Dan bukan orang-orang Yang dimurkahi Siapa orang yang sesat? Yaitu orang yang beramal Tanpa ilmu Siapa yang dimurkahi? Orang yang berilmu Tapi tidak beramal Gitu Maka tugas kita adalah Kita harus mempunyai Kesalahan intelektual Kita menjadi pembelajar Yang sungguh-sungguh Dan kita juga menjadi Pengamal ilmu Yang tekun Jadi ilmu dan amal itu Akhirnya berbarengan Nah ini yang disebut dengan Kesolehan intelektual Sahabat-sahabat tercinta Ayat yang menyuruh Kepada kita untuk belajar Itu berjumlah 700 ayat Lebih 702 Ya Anda tahu nggak Kalau ayat sholat itu Nggak sampai 100 ayat Ayat saum juga Nggak sampai 100 ayat Tapi ayat yang menyuruh kita belajar 700 ayat lebih Ini isyarat apa? Ini isyarat bahwa kita disuruh untuk Memiliki kesalahan intelektual Kita menjadi pembelajar yang sungguh-sungguh Juga menjadi pengamal yang tekun Belajar sungguh-sungguh Pengamal yang tekun Dan syukur-syukur setelah itu Kita bisa share ilmu kita kepada orang lain Yaitu yang disebut dengan Kewajiban berdakwah Karena yang namanya Amar ma'ruf nahi munkar Mengajak kepada kebaikan Menjegah kepada keburukan Bukan tugas para ustad Dan kiai Bukan Tapi semua muslim Dia berkewajiban untuk Mendakwahkan islam Sesuai dengan kadar Kemampuannya masing-masing Nah Sahabat-sahabat tercinta Ini dimulai dari apa? Kesalahan intelektual Kita menjadi pembelajar Kita belajar sungguh-sungguh Sesuai dengan kadar dan kemampuan kita Lalu kita amalkan Bertahap amalkan Nah Lebih dahsyat lagi setelah itu kita dakwakan Itulah yang perlu diperhatikan Tentang tiga kesalahan yang merupakan Spirit Ramadan Satu kesalahan Vertikal Habluminannas Yang kedua Kesalahan Horizontal Kesalahan Sosial Kesalahan sosial Yang disebut dengan Habluminannas Yang pertama Habluminallah Kesalahan vertikal Habluminallah Yang kedua adalah Kesalahan sosial Habluminannas Dan yang ketiga adalah Kesalahan intelektual Karena kita sebagai Khalifah Allah di muka bumi Nah jangan lupa Kesalahan sosial Kesalahan intelektual ini Merujuk kepada Surat Al-Ala Ayat 1-5 Dan juga Surat Azumar Ayat 18 Ya Azumar Ayat 18 Nah Itu Spirit Ramadan Yang harus kita Pertahankan Sampai Ramadan Yang akan datang Nah sekarang Bagaimana caranya Supaya Kita ini Istiqomah Menjaga Tiga kesalahan Tadi Gimana nih caranya Supaya kita ini Istiqomah Dalam Menjaga apa Menjaga Tiga kesolehan Tadi Gimana caranya Supaya istiqomah Gimana Menjaga semangat Spirit Ramadan Itu Akan tetap Kita jaga Gimana caranya Agar kita istiqomah Nah Bapak ibu Sahabat-sahabat tercinta Sebelum itu Coba anda lihat Surat Al-Ahqaf Ayat 13 Ya Coba kita Bareng-bareng Buka Surat Ke 46 Ayat 13 Surat Ke 46 Ayat 13 Ya Sudah ditemukan Sahabat-sahabat sekalian Nah Coba perhatikan disitu Innal-ladhina Innal-ladhina Qalu Rabbun Allah Thumma Staqomu Falakaufun Alayhim Walahum Yahzanun Bagusnya Anda baca juga Ayat 14 Ula'ika Ashabul Jannati Kholidi Nafiha Jazza Ambi Makanu Ya'amalun 13 14 Ini Ayat Bicara tentang Energi Istiqomah Ya Supaya Spirit 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 Ramadhan Yang Tiga Saya Tadi Sebutkan Kesalahan Individual Kesalahan Sosial Dan Kesalahan Intelektual Itu Harus Kita Rawat Harus Kita Maintain Kita Harus Istiqomah Disitu Nah Mari kita Lihat Ayat Tentang Istiqomah Dilihat Orang Yang Mengatakan Tuhan Kami Adalah Allah Lalu Mereka Istiqomah Mereka Tidak Takut Tidak Akan Sedih Bapak Ibu Sahabat Sahabat Tercinta Kapan Mereka Tidak Takut Sebenarnya Semua Orang Pasti Takut Menghadapi Kematian Jadi Maksudnya Ketika Ruh Itu Sudah Lepas Dari Jasad Itulah Ketakutan Yang Sesungguhnya Allah Berfirman Kalau Kamu Istiqomah Falah Khaufun Kamu Tidak Takut Walahum Yahzanun Dan Mereka Pun Tidak Akan Sedih Bahkan Di Ayat 14 Bagi Mereka Adalah Mereka Adalah Penghuni Surga Kekal Di Dalamnya Sebagai Balasan Atas Apa Yang Mereka Perbuat Apa Yang Sudah Mereka Perbuat Mereka Istiqomah Ya Nah Jadi Menjaga Semangat Ramadan Istiqomah Itu Bagian Dari Kunci Surga Istiqomah Itu Bagian Dari Kunci Surga Karena Menurut Ayat Ini Orang Orang Mengatakan Tuhan Kami Adalah Allah Mereka Istiqomah Mereka Nggak Akan Takut Nggak Akan Sedih Lalu Apa Bagi Mereka Adalah Surga Kekal Di Dalamnya Itu Balasan Atas Apa Yang Mereka Lakukan Itu Balasan Atas Apa Yang Mereka Perbuat Yang Sering Jadi Pertanyaan Istiqomah Itu Apa Istiqomah Itu Mengandung Tiga Makna Satu Istiqomah Itu Teguh Pendirian Itu Yang Pertama Teguh Yang Kedua Konsisten Dalam Kebaikan Yang Dimaksud Dengan Teguh Pendirian Itu Begini Kalau Niatnya Mau Ngaji Ya Dia Benar-benar Ngaji Kan Ada Orang Yang Dari Rumah Niatnya Mau Ngaji Mau Ke Majlis Taklim Eh Di Jalan Ketemu Teman Kata Teman T Eh Kita Mau Pada Ngebasso Kamu Mau Ikut Nggak Anda Kan Dari Rumah Mau Ke Majlis Taklim Nah Anda Batalkan Majlis Taklim Anda Lalu Ikut Dengan Teman Makan Basso Itu Namanya Anda Tidak Istiqomah Tidak Teguh Pendirian Kebarong Yang Teguh Pendirian Anda Bila Aku Teguh Niat Nggak Mau Ngaji Udah Kalau Mau Kamu Ngaji Dulu Nah Habis Ngaji Kita Makan Baso Malah Anda Narik Orang Malah Bukan Anda Tertarik Sama Orang Nah Itu Namanya Istiqomah Teguh Pendirian Yang Kedua Istiqomah Konsisten Dalam Kebaikan Kita Punya Kebaikan Apa Baca Quran Nah Itu Istiqomah Namanya Kalau Kita Konsisten Tapi Kalau Dalam Keburukan Tidak Disebut Istiqomah Orang Yang Suka Merokok Kata Suaminya Kata Istrinya Ayah Udah Berhenti Merokok Melulu Udah Batuk Batuk Gitu Apa Kata Suaminya Eh Ayah Istiqomah Jadi Sebenarnya Istiqomah Itu Bukan Dalam Keburukan Istiqomah Itu Dalam Kebaikan Nah Teman-teman Sekalian Jadi Istiqomah Itu Adanya Di Dalam Kebaikan Bukan Di Dalam Keburukan Terus Yang Ketiga Siap Menerima Resiko Dalam Mempertahankan Keyakinan Bilal Saudara-saudara Sekalian Itu Oleh Majikannya Disiksa Abis-abisan Karena Majikannya Tahu Ternyata Bilal ini Masuk Islam Akhirnya Dibuka Bajunya Disuruh Berbaring Ya Ditindih Dengan Batu Anda Jangan Dikira Ini Ringan Karena Gambarkan Di Panas Juli Agustus September Juli Agustus September Itu Bisa Sampai 50 derajat Celsius Saya Pernah Ketika Wukup Di Arofah Di Musim Panas Yang Sampai 50 derajat Itu Mengambil Telur Dikubur Tahu Nggak Teman-teman Setelah 10 Menit Kita Buka Ya Dikubur Kita Ambil Itu Sudah Matang Telur Bilal Berjam Dijemur Di Tengah Matahari Yang Bisa Mencapai 50 Sampai 55 Derajat Celsius Tidak Diberi Minum Ditindih Dengan Batu Kata Tuhannya Kamu Murtad Dari Islam Kamu Selamat Dan Bebas Kamu Jadi Orang Merdeka Tapi Bilal Sambil Berbaring Hanya Mengucapkan Satu Kata Ahad Ahad Allah Yang Maha Satu Allah Yang Maha Satu Allah Yang Maha Satu Sampai Allah Menolong Bila Dengan Datangnya Abu Bakar Dan Abu Bakar Membebaskannya Nah sahabat-sahabat Tercinta Ini contoh Bahwa yang namanya Istiqomah itu Siap menerima Resiko Dalam Mempertahankan Keyakinan Kasarnya Dia Dia Harus Membayar Dengan Nyawa Juga Tidak Masalah Itu Namanya Orang Yang Istiqomah Kalau Dia Yakin Itu Adalah Sebuah Hal Yang Benar Menurut Agama Ada Seorang Sahabat Dia Sangat Dicintai Ibunya Pokoknya Ibunya Sangat Cinta Banget Sama Dia Ternyata Sahabat Ini Masuk Islam Ya Lalu Ibunya Marah Dan Ibunya Mengancam Kalau Kamu Tidak Murtad Mama Mau Mogok Makan Jadi Ibunya Ngancam Dengan Bunuh Diri Dengan Mogok Makan Karena Ibunya Tahu Anaknya Ini Sayang Banget Sama Dia Dan Ibu Ini Juga Sayang Banget Sama Anak Jadi Ibunya Mikir Kayaknya Anak Saya Akan Luluh Dengan Saya Mogok Makan Teman Teman Sekalian Apa Yang Terjadi Kata Anaknya Ibu Saya Sangat Sayang Sama Ibu Tapi Kalau Saya Harus Meninggalkan Islam Saya Tidak Bisa Keluar Dari Islam Karena Saya Sudah Sangat Mencintainya Ibu Sekiranya Ibu Punya Nyawa Punya Seribu Nyawa Lalu Seribu Nyawa Itu Keluar Satu Persatu Saya Tidak Akan Pernah Meninggalkan Ajaran Rasulullah Sallallahu Sallam Teman-teman Sekalian Ini Contoh Istiqomah Siap Menerima Resiko Jadi Istiqomah Itu Mengandung Tiga Pengertian Satu Teguh Pendirian Dua Konsisten Dalam Kebaikan Tiga Siap Menerima Resiko Nah Itu Namanya Istiqomah Nah Untuk Mencapai Pada Tingkat Istiqomah Ini Kita Harus Punya Mental Ya Ada Empat Perangkat Mental Yang Harus Kita Punya Untuk Sampai Pada Istiqomah Pertama Apa Enthusiasm Enthusiasm Itu Artinya Harus Fokus Pada Masalah Yang Sedang Kita Perjuangkan Jadi Kalau Kita Tahajud Fokus Tahajud Kalau Kita Datang Ke Majlis Taklim Fokus Ke Majlis Taklim Kalau Kita Baca Al-Quran Fokus Baca Quran Kan Ada Juga Orang Yang Baca Quran Sambil Ngikutin Drama Korea Jadi Begitu Iklan Narusin Quran Ya Keburu Acara Film Lagi Simpen Lagi Lihat Nonton Lagi Film Ya kan Gitu Nah Begitu Iklan Ambil Quran Lagi Nah Itu Namanya Bukan Istiqomah Karena Tidak Tidak Fokus Pada Masalah Harus Ada Enthusiasm Yang Kedua Apa Ada Komitmen Apa Itu Komitmen Janji Pada Diri Sendiri Untuk Mewujudkan Apa Yang Sedang Diperjuangkan Kalau Saya Katakan Pokoknya Setelah Ramadan Gak Boleh Ada Absen Lagi Untuk Tahajud Komitmen Janji Pada Diri Sendiri Bahwa Saya Akan Menjaga Tahajud Sampai Akhir Hayat Saya Gitu Nah Ini Teman Teman Sekali Kalau Kita Ingin Mendapatkan Istiqomah Harus Ada Janji Pada Diri Sendiri Untuk Mewujudkan Apa Yang Menjadi Harapan Dan Cita-cita Kita Ah Pokoknya Sampai Akhir Hayat Saya Gak Boleh Absen Tahajud Ya Kecuali Kalau Saya Sakit Pokoknya Selama Sehat Saya Akan Tahajud Nah Itu Namanya Janji Pada Diri Sendiri Pokoknya Satu Hari Minimal Satu Ayat Saya Harus Baca Minimal Satu Ayat Satu Hari Syukur Syukur Lebih Dari Itu Itu Namanya Apa Janji Pada Diri Sendiri Jadi Mental Istiqomah Itu Enthusiasm Fokus Yang Kedua Komitmen Nah Yang Ketiga Apa Istiqomah Itu Butuh Ketekunan Apa Itu Ketekunan Energi Hebat 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 Bisa Mendatangkan Kekuatan Yang Sangat Ekstra Energi Yang Luar Biasa Yang Hebat Sehingga Kita Punya Kekuatan Ekstra Tekun Jadi Walaupun Ngantuk Ya Kita Lawan Bangun Jam Tiga Ngantuk Kita Lawan Nah Teman-teman Sekalian Ternyata Allah Telah Menciptakan Manusia Itu Dengan Kelebihan Apa Kalau Sesuatu Itu Sudah Menjadi Bagian Yang Kita Ulang-ulangi Maka Dalam Diri Kita Ada Yang Disebut Dengan Alarm Biologis Jadi Kitanya Sendiri Bakal Ketagihan Coba Anda Yang Sudah Tekun Melakukan Sholat Duh Kalau Nggak Sholat Duh Asa Ada Yang Enak Asa Ada Yang Hilang Begitu Kalau Kita Sudah Tekun Melakukan Rawatib Terus Sholat Tanpa Rawatib Asa Ada Yang Kurang Jadi Memang Allah Sudah Memberikan Kepada Manusia Satu Kekuatan Begitu Kita Tekun Maka Kita Akan Punya Energi Yang Luar Biasa Bahkan Tubuh Kita Nagih Nah Dan Yang Keempat Perangkat Mental Istiqomah Itu Adalah Doa Jadi Teman-teman Sekalian Yang Namanya Istiqomah Itu Tidak Terjadi Begitu Saja Harus Ada Entusiasm Ya Harus Punya Komitmen Kita Janji Pada Diri Sendiri Untuk Mewujudkan Apa yang Kita Perjuangan Terus Kita Kudu Berjuang Melawan Rasa Malas Melawan Rasa Takut Pokoknya Tekun Ya Dan Dan Tentu Tentu Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Saudara-saudaraku Tercinta Spirit Ramadan Yang Tadi Saya Jelaskan Apa Spirit Ramadan Itu Yang Harus Kita Bawa Sampai Mati Kesalahan Individual Atau Vertikal Kepada Allah Yang Kedua Kesalahan Sosial Atau Habluminanas Yang Ketiga Adalah Kesolehan Intelektual Komitmen Kita Untuk Selalu Belajar Menjadi Orang Yang Berilmu Dan Mengamalkan Ilmu Syukur-syukur Bisa Menyebarkan Ilmu Nah Jangan Lupa Ini Spirit Ramadan Kita Perlu Jaga Dengan Segala Keistikomahan Kita Konsisten Ya Kenapa? Karena Menurut Surat Al-Ahqaf Ayat 13 Dan 14 Yang Saya Tadi Jelaskan Bahwa Orang Istiqomah Itu Bagi Orang Istiqomah Itu Surga Kekal Di Dalamnya Sebagai Balasan Atas Apa Yang Mereka Perbuat Istiqomah Itu Apa? Teguh Pendirian Konsisten Dalam Kebenaran Siap Menerima Resiko Nah Itu Namanya Istiqomah Mental Apa Yang Harus Kita Punya Entusiasm Kita Dalam Istiqomah Itu Harus Fokus Jangan Bercabang Jadi Kalau Tahajud Fokus Tahajud Kalau Baca Quran Fokus Baca Quran Jadi Jangan Sampai Ibu Ibu Baca Quran Sambil Nonton Drama Korea Atau Sinetron Nah Terus Apa? Komitmen Janji Pada diri Sendiri Pokoknya Tiap Hari Aku Kudu Baca Quran Minimal Satu Ayat Aku Harus Tahajud Jangan Sampai Bolong Tahajud Saya Nah Gitu Itu Namanya Komitmen Terus Apa? Kita Harus Punya Energi Yang Berlimpah Lawan Segala Kemalasan Kita Karena Malas Itu Pasti Ada Pada Diri Kita Dan Yang Keempat Perangkat Mental Istiqom Komitmen Doa Kenapa? Doa itu Senjatanya Orang-orang Beriman Nah Sahabat-sahabat Tercinta Nah Itu Upaya-upaya Untuk Menjaga Semangat Ramadan Agar Kita Bisa Bawa Ke Ramadan Yang Akan Datang Tadi Poin-poinnya Sudah Saya Sampaikan Sudah 45 Menit Saya Menyampaikan Materi Dan Majlis Percikan Iman Online Ini Saya Siapkan Waktu 45 Menit Khawatir Teman-teman Bosan Kalau Terlalu Lama Karena Nabi Sallallahu Sallam Itu Juga Kalau Memberikan Nasihat Beliau Tidak Lama Ya Tapi Yang Jelas Fokus Tadi Ayat-ayatnya Sudah Saya Sampaikan Silahkan Dibaca Lagi Direnungkan Lagi Walaupun Beberapa Ayat Ya Para Sahabat Itu Tidak Akan Melewati 10 Ayat Sebelum Mengamalkan Tidak 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 Menyampaikan Sampai 10 Ayat Ya Walaupun Beberapa Ayat Paling Tidak Bisa Kita Amalkan Sahabat Sahabat Tercinta Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Di Majelis Percikan Iman Online Kalau Menurut Anda Ini Sebuah Kebaikan Silahkan Sebar Silahkan Share Kenapa Karena Kata Nabi Kalau Kamu Menyebarkan Kebaikan Kamu Akan Dapat Pahala Kebaikan Sebesar Pahala Yang Melakukannya Tanpa Pahala Mereka Dikurangi Artinya Apa Kalau Menurut Anda Yang Saya Sampaikan Ini Jelas Dalilnya Ada Kemanfaatan Kenapa Anda Tidak Share Jangan Lupa Ketika Kita Mengklik Untuk Sebuah Kebaikan Dicatat Oleh Allah Sebagai Amal Salah Silahkan Share Segala Sesuatu Yang Bersifat Maslah Bapak Ibu Sahabat Tercinta Demikian Kita Akhirin Dengan Doa Khafaratul Majlis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astagfiru Kawatubu Ilaik Walhamdulillahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tercinta 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 Tercinta